Pemirsa Aliansi Buru dan Mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa penolak rencana pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang di depan kompleks MPR DPR Jakarta. Mereka menilai Perpu Ciptaker tidak sah sebagai alternatif putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Ciptaker melanggar konstitusi. Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Aliansi Buru dan Mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kompleks MPR DPR Jakarta hari Selasa. Mereka menolak rencana pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Demonstran menilai Perpu Ciptaker tidak sah sebagai alternatif putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Ciptaker inskonstitusional. Karena itu mereka meminta DPR mencabut pembahasan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker. Apalagi Perpu dimaksud dinilai cenderung merugikan masyarakat termasuk kaum burung. Karena di dalam Perpu Ciptaker yang hari ini sudah jadi kembali, itu tidak ada yang sama sekali berubah dari Undang-Undang Ciptaker yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga bahkan kita juga melihat pemerintah menyelipkan satu pasal yang lebih berbahaya adalah menentukan upah sesuai dengan keinginan pemerintah. Demo juga dihadiri sejumlah aktivis pro-demokrasi. Sebagaimana burung, mereka juga mengkritisi Perpu Ciptaker dan mendesak untuk dibatalkan. Perwakilan burung menyatakan jika tidak ada respons dari DPR, mereka akan melakukan pembangkangan sipil pada pertengahan Maret mendatang. Dari Jakarta, di Lamiaulia, Dandi Bernadi dan Muhammad Khoirudin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.